Tentu Anda pernah parkir, apakah itu bawa mobil atau naik motor, masuk di pinggir jalan, masuk entah itu ruku atau toko. Pada saat masuk ini tidak kelihatan tukang parkir. Tapi setelah 30 menit kemudian atau 15 menit kemudian, saat mau keluar tiba-tiba ada orang bawa sebritan ngeprit-ngeprit, minta uang. Parkir, sudah minta uang parkir, kasusnya tidak ada lagi. Tentu ini sangat mengecewakan bagi kita sebagai warga total di dalam menggunakan jasa parkir ini. Menurut saya sederhana, definisi parkir adalah kita menempatkan mobil atau motor supaya mobil atau kendaraan ini aman, tidak kecurian, tidak rusak. Maka mestinya sejak awal masuk sampai keluar, tukang parkir itu sudah harus stand by. Nah, selama ini kesan yang muncul kita bukan ketemu dengan tukang parkir, tapi tukang palak. Tidak tahu jasanya apa, tiba-tiba pada saat keluar dia minta uang tanpa ada karcis parkir. Nah, membenahi problem perpakiran di Surabaya ini, saya punya program nanti kalau nolos atau terpilih menjadi wali kota Surabaya. Perpakiran di Surabaya ini harus kita benahi, pemerintah kota supaya untung pendapatan asli daerahnya. Karena kita sebagai warga kota juga tidak dirugikan, karena merasa aman dan kita keluar uang tanpa merasa kita dipalak oleh tukang-tukang parkir liar ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke salah satu daerah di Bojonegoro. Kalau di Bojonegoro ini doner, yang namanya tukang parkir, seragamnya itu mulai baju sampai celana. Sehingga dari jauh kita sudah tahu bahwa itu adalah tukang parkir. Sementara pada saat kalau di Surabaya ini yang namanya tukang parkir, identitasnya hanya menggunakan rompi. Menurut saya ini kurang bagus. Jadi harus diusulkan, tukang parkir ini harus berseragam yang jelas, mulai celana sampai bajunya. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya warga ini diuntungkan, pemerintah kota harus menjual karcis parkir kerjasama dengan minimarket-minimarket. Jadi kita boleh. Kita ini nggak harus ketemu tukang parkir, ngasih uang. Tidak. Kalau kita beli karcis itu di minimarket, maka ada diskon. Misalnya ada diskon 20%. Kalau parkir karcis yang 3.000 atau yang 5.000, kalau kita dapat diskon 20%, tentu kita sebagai pengguna jasa parkir ini sangat diuntungkan. Nah, misalnya satu pendelnya itu isi 100 lembah. Kalau 20% tentu kita sangat diuntungkan. Nah, dengan satu pendel ini kita jalan pada saat kita parkir, ketemu tukang parkir itu yang kita kasih. Kita tidak perlu mengasih uang lagi. Satu. Yang kedua, pemerintah kota di sini diuntungkan minimalnya terjadi kebocoran-kebocoran. Selama ini banyak yang saya tahu, yang saya dengar, tukang parkir ini sistemnya setoran kepada dinas perhubungan. Dengan model yang kita usulkan, maka dilihat dari penggunaan mobil, motor, dengan pendapatan yang masuk yaitu karcis parkir ini. Dan tukang parkir tidak boleh menolak karcis parkir yang dibawa oleh pengguna. Kalau dia menolak, maka ini ada satgas pengaduan. Nanti harus kita pidanakan cukir-cukir yang nakal, yang tidak mau menerima karcis dari pengguna jasa parkir ini. Itu satu. Yang kedua, pemerintah kota ini harus mengasuransikan semua kendaraan yang di parkir ini harus asuransi 100%. Sehingga ketika terjadi hilang, ketika terjadinya lecet, ada tangan-tangan jahil di situ, maka pemerintah kota tidak perlu keluar duit lagi. Biar asuransi yang mengurus motor maupun kendaraan yang rusak atau hilang ini. Dengan metode ini, menurut saya, pemerintah kota sangat diuntungkan. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, kalau ada cukir-cukir nakal yang dia liar tidak mau dikoordinir oleh Pemkot, maka harus dibuat perda yang mengatur untuk bisa mempidanakan cukir-cukir nakal, cukir-cukir liar ini. Nah, kita ini harus punya keberanian, kita pemerintah kota harus punya ketegasan terhadap cukir-cukir nakal ini. Dengan begitu, pemerintah kota bisa menyelamatkan aset-aset yang mestinya uang miliaran rupiah ini menjadi undi-undi pemasukan pemerintah kota, akhirnya bisa terselamatkan dengan program penataan parkir-parkir ini yang berasaskan ketegasan, yang menguntungkan bagi warga, juga menguntungkan bagi cukir, dan terutama menguntungkan bagi pemerintah kota Surabaya.